Saudara Anda menyaksikan visual terkini dari rakor yang dilakukan tadi oleh Kapolri Jenderalistio dan juga Menpora Zainuddin Amali dan bersama Porkopimda Provinsi Jawa Timur. Tadi dalam konferensi pers disampaikan oleh Kapolri saat ini, Polri sedang dalam tahap identifikasi terkait penyebab kerusuhan yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan kemarin. Saat ini Kapolri dan sejumlah pihak yang tergabung dalam rakor melakukan kunjungan di RSUD Kanjuruhan untuk memantau kondisi terkini para korban kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kemarin malam. Saudara tadi dalam konferensi pers, Kapolri Jenderalistio menyampaikan jumlah terkini korban kericuhan di Kanjuruhan sebanyak 125 orang meninggal dunia. Ini merevisi angka yang sempat beredar sebelumnya ada yang menyampaikan 131 korban meninggal dunia hingga lebih dari itu yang tersiar di sejumlah media dan juga di lini masa media sosial. Namun tadi Kapolri memastikan ada sejumlah nama ganda hingga secara resmi tadi pihak kepolisian menyatakan ada 125 orang meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Polri juga berjanji akan mengumpulkan sejumlah data dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di TKP dan juga melibatkan tim puslap for Polri dan berjanji akan menyampaikan hasil investigasi ini kepada masyarakat. Kita akan dengar percakapan yang dilakukan Jenderalistio Kapolri dengan pihak medis di RSB Kanjuruhan. Namun terkendala gangguan teknis di lokasi. Selain Kapolri ada juga Menpor Azainuddin Amali yang mendampingi bersama Ketua PSSI Muhammad Iryawan yang menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan oleh PSSI salah satunya adalah melarang arema FC melakukan ataupun mengadakan teman menjadi tuan rumah di Liga 1 hingga sisa musim Liga 1 tahun ini. Sementara itu Liga 1 kasta tertinggi sepak bola di tanah air sementara masih dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan terkait dengan investigasi tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Saudara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang juga ikut dalam rakor yang dilakukan bersama Kapolri menyampaikan bantuan sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur dan juga pemerintah kota Malang bagi seluruh korban meninggal dunia dan seluruh korban luka akibat peristiwa ini. Santunan sebesar 10 juta rupiah akan diberikan Pemprov Jawa Timur ataupun pemerintah kota Malang kepada korban meninggal dunia yang akan diserahkan kepada ahli waris dari para korban sementara bagi korban luka akan memperoleh santunan sebesar 5 juta rupiah selain biaya perawatan ataupun pengobatan yang digratiskan untuk seluruh korban luka. Semua pihak pasti menunggu, masyarakat pasti menunggu apa hasil investigasi yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Kapolri Jenderalistio terkait investigasi ataupun audit yang dilakukan dan polisian terkait peristiwa ini apa yang menjadi penyebab peristiwa ini hingga memakan korban 125 orang meninggal dunia dalam pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persembayaan Surabaya yang berlangsung Sabtu malam kemarin. Terima kasih. 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 PSSI Muhammad Iryawan dan Menpora bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur melakukan ataupun melaksanakan rakor di Stadion Kanjuruhan ataupun tempat kejadian perkara tragedi ini. Dan berlanjut saat ini visual yang Anda saksikan, Kapolri dan sejumlah pihak itu melakukan kunjungan dan juga berkomunikasi dengan sejumlah korban luka akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Dan usai melakukan kunjungan di RSUD, Kapolri dan Menpora. Saudara dari tragedi Stadion Kanjuruhan, apa yang perlu dievaluasi dari sistem pengamanan pertandingan sepak bola di tanah air? Akan kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, serta pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Bambang Rukminto, yang sudah bergabung bersama kita di Breaking News Kompas TV. Pertanyaan selamat malam. Pak Beni, Mas Bambang. Selamat malam. Pak Risan. Mas Bambang, saya ke Pak Beni Mamoto terlebih dulu. Pak Beni, seperti apa tanggapan Anda terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan? Tadi Kapolri menyatakan 125 orang meninggal dunia di sana. Ya, pertama-tama izinkan kami menyampaikan belah sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia, baik dari masyarakat maupun dari anggota Polri. Dan kami mendoakan bagi korban yang sementara dirawat, segera sembuh kembali. Kemudian menyikapi masalah ini, seperti apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, perlu evaluasi dan investigasi. Dan hari ini Pak Kapolri sudah turun dengan tim penuh, maka kami dari Kompolnas juga besok akan turun ke sana untuk mengumpulkan data dan informasi. Tentunya kaitannya adalah dalam rangka evaluasi, menyangkut apakah dalam perencanaan pengamanan, rent-pumpnya ini sudah dilakukan dengan optimal, dengan prediksi, antisipasi, dan sebagainya. Kemudian juga kekuatan yang disiapkan. Berikutnya adalah menyangkut masalah SOP. Apakah sudah dilakukan briefing ketika persiapan kepada seluruh anggota, seluruh jajaran, kemudian juga ketentuan yang berlaku, perkap yang sudah diatur, apakah ini juga sudah disampaikan kepada seluruh anggota, sehingga sudah bisa diantisipasi kemungkinan apa yang terjadi. Di samping itu juga kita lihat beredar surat dari Kapolres yang sudah meminta kepada Panitia untuk mengganti waktu, bukan tengah malam, tapi bukan malam-malam, tetapi sore. Dan ini juga ada surat yang beredar dari pihak Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, bahwa mereka tetap ingin dilaksanakan pada jam itu. Pada jam 8 malam, pukul 20, dilakukan kick-off antara Arema dan Persebaya, Pak Bini. Nah, itulah yang kemudian nantinya dalam pendalaman tentunya perlu digali. Kenapa harus demikian? Sementara sudah ada saran dari pihak aparat, motivasinya apa, dan sebagainya nanti akan terungkap. Apakah kaitannya dengan... Pak Bini, mohon maaf, kami harus potong terlebih dulu untuk mendengar pernyataan Gubernur Jawa Timur. Tadi ada penyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, namun terkendala teknis di lokasi, maka kita akan kembali membahas terkait peristiwa ini dengan Pak Bini dan juga Mas Bambang. Pak Bini, tadi Anda mengatakan... Pak Bini. Pak Bini dan Mas Bambang masih bersama kami? Suara studio yang hilang. Iya. Pak Bini. Suara dari studio yang hilang. Mas Bambang, saya ke Mas Bambang terlebih dulu menunggu sambungan audio dengan Pak Bini lancar kembali. Mas Bambang. Siap, suara dari... Siap, siap. Mas Bambang, tadi Pak Bini menyatakan ada surat yang sudah disampaikan oleh Polres Malang, kalau saya tidak salah koreksi, kepada PT Liga Indonesia Baru dan juga sejumlah pihak yang terkait dalam pertandingan antara Arema dan Persembaya. Lalu terkait dengan pemindahan jam pertandingan ke sore hari namun ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru dan tetap berlangsung malam hari. Anda melihat apakah sebenarnya polisi punya hak untuk tidak melanjutkan atau tidak memberikan izin pertandingan dilakukan pada malam hari? Seharusnya demikian. Mitigasi terkait potensi insiden itu kan sudah dilakukan oleh kepolisian. Seharusnya sudah dilakukan kepolisian bukan hanya sehari, dua hari, tetapi tiga, empat hari sebelumnya. Seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa anatomi supporter di Malang itu sangat luas sekali. Dari yang memiliki militansi yang sangat kuat kemudian juga dengan supporter-supporter yang baik-baik, yang sopan, itu banyak sekali potensi. Dan potensi itu sangat cair dan memungkinkan bahwa insiden itu terjadi. Makanya ketika kemudian Polres Malang memberikan saran, tentunya harus disertai sebuah tindakan. bukan hanya pada akhirnya menyetujui apa yang sudah diminta oleh PT Liga terkait dengan jadwal pertandingan seperti itu. Makanya kalau kemudian Polres Malang tetap menyetujui pertandingan itu jam 8, ini dalam kutip kenapa negara seharusnya tidak boleh kalah oleh panitia pertandingan bola. dan harus lebih mementingkan bagaimana keamanan dari masyarakat. Polres Malang sebagai wujud perwakilan dari negara seharusnya harus memberikan ketegasan dalam kontek ini seperti itu. Baik, Mas Bambang. Pak Benny, tangkapan Anda seperti apa? Harusnya polisi punya sikap yang lebih tegas terkait dengan kontrol pertandingan partai derby besar dan punya tensi tinggi di Jawa Timur ini. Pak Benny. Ya, betul. Jadi itu salah satu poin yang besok kami akan klarifikasi. Alasannya apa, pertimbangannya apa, kemudian tetap pertandingan ini berjalan. Nanti dengan penjelasan langsung dari via kepolisian, dalam hari ini Kapolres, tentunya nanti masalahnya menjadi jelas. Jadi, besok kami baru ke sana. Baik. Kita masih akan lanjutkan pembahasan ini. Pak Benny, Mas Bambang. Usai jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling dabes. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protektor dengan ucuh warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Jat Altex Waterproofer anti rembes paling dabes. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih le mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan jalan buah hatiku. Galon Le Mineral. Yah, yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian! Masih, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah. Meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes. Maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster. Penting itu, ayo buruan vaksin booster. Biar tubuh kebal dan bebas dipergiat. Lulul, eh, 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 eh. Padahal mau kemana? Mau vaksin booster atau pacamat? Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan tiga proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Tamsu? Pilih cat kayu dan besi kualitas jawara. Cat Altex kaleng merah. Altex sintetik warna mengkilap. Pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik. Keringnya cepat. Tahan lama. Cat Altex sintetik kaleng merah. Kualitas jawara. Pasmi PMK dari bumi Indonesia. Ingat Mama. Anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Lai Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan jalan buah hatiku. Galon Lai Mineral. Saudara Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 orang hingga saat ini. Informasi yang disampaikan oleh Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo tadi. Dan kita masih bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto dan juga pengamat kepolisian dari ISS. Mas Bambang Rutminto masih bersama kami di Kompas TV. Pak Benny, Mas Bambang. Saya ke Mas Bambang lagi. Terkait dengan aturan dari FIFA, terkait dengan safety pertandingan di Stadion, penggunaan gas air mata tidak boleh. Oke, lalu salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian untuk meredakan aksi yang dilakukan oleh supporter di Stadion Kanjuruhan tadi malam. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, memang ada statuta pasal 19 dari FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion. Makanya kalau kemudian dalam hal ini terjadi insiden yang disebabkan oleh gas air mata, ini memang sangat menyedihkan. Penggunaan alat untuk penanggulangan kericuan memang ada salah satunya menggas air mata dan juga ada water cannon. Seharusnya kepolisian cukup menggunakan water cannon saja untuk menghadang atau mengurangi dampak kerusuhan. Tapi yang digunakan ini kan gas air mata dan ini sangat disayangkan sekali kalau kemudian kita lihat di video itu gas air mata ditembakkan ke tribun. Dan ini menjadi salah satu penyebab korbannya semakin banyak. Memang potensi insiden itu sejak awal memang sudah ada. Tetapi ketika kemudian gas air mata ditembakkan yang membuat mata semuanya pedih dan menjadi kepanikan di situ, akhirnya munculkan korban yang sangat banyak. Dan ini jadi tragedi, bukan hanya tragedi bagi bumi arema, tapi bagi bangsa kita sebelumnya seperti itu. Baik, Mas Bambang. Pak Benny, terkait dengan penggunaan gas air mata, kalau saya tidak salah, kalau saya salah koreksi, pernah juga terjadi kasus penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan pada 2018. Satu korban meninggal dunia di tahun itu. Kenapa hal ini terulang lagi hingga korban yang lebih jauh lebih besar? Ya, ini nanti akan menjadi bahan kami ketika kami turun ke lapangan, kemudian nanti meminta penjelasan dari pihak jajaran Polri yang melakukan pengamanan, argumentasi mereka itu apa, kemudian tahu nggak tentang aturan ini dan sebagainya. Meskipun aturan ini katakanlah berlaku untuk event-event internasional, tetapi menurut kami pasti ada alasan sampai munculnya aturan ini. Di antaranya tadi, karena ruangannya tertutup, terbatas, sehingga dampak dari gas air mata ini tentunya lebih serius dibanding di lapangan atau terbuka ataupun di jalanan. Yang anginnya cukup kuat, sehingga tidak menimbul dampak yang sangat berat buat masyarakat, khususnya yang ada di lokasi itu. Nah ini banyak hal yang menurut kami, kami perlu dikonfirmasi dulu sebelum nanti kami mengeluarkan statement apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang akan dikonfirmasi kepada Polri, Pak Beni? Di antaranya tadi, apakah pada saat persiapan pengamanan, pada saat briefing, sudah dicek kelengkapannya, kemudian kenapa bawa gas air mata, kemudian itu atas arahan siapa, tahu nggak tentang aturan FIFA, kemudian juga menyangkut masalah hal-hal yang harusnya sudah diantisipasi sebelumnya. Ini nanti akan terlihat ketika kami lakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Baik Pak Beni, Mas Bambang, terkait dengan aturan FIFA di pasal 19 yang menyebutkan tidak boleh ada senjata api dan juga gas air mata di stadion ini berlaku untuk stewards disebutkan dalam pasal itu. Bagaimana dengan kondisinya di Indonesia yang sebuah pertandingan sepak bola dijaga oleh polisi dalam jumlah banyak dan menggunakan gas air mata? Ini yang harus menjadi evaluasi bersama terkait dengan industri sepak bola. Karena sepak bola ini sudah menjadi ranah industri, tentunya pengamanan pun juga harus direncanakan secara profesional melalui industri keamanan, industri jasa keamanan. Selama ini penggunaan kekuatan kepolisian yang sebenarnya adalah polisi ini adalah di sektor publik. Ketika kemudian masuk ke ranah industri, ini juga perlu dipertanyakan bagaimana anggaran pengamanan ini dikelola antara penyelenggara dengan kepolisian. Jangan-jangan ini juga terkait dengan penghutan-penghutan, misalnya seperti itu. Karena biaya pengamanan tentunya ada. Dan ini seharusnya masuk di wilayah apa terkait anggaran itu kepolisian. Terus anggaran itu berasal dari mana? Karena kalau kita melihat isu-isu yang kemarin terjadi terkait misalnya dengan konsorsium judi misalnya, apakah ini juga ada keterkaitan dengan sistem pengamanan di pertandingan sepak bola seperti itu. Karena di masyarakat, asumsi-asumsi itu juga muncul bagaimana yang terjadi terkait dengan pengaturan skor di sepak bola. Itu yang membuat rawan dan memunculkan seringkali emosi di para supporter seperti itu. Makanya semuanya harus segera dievaluasi dan benar-benar diinvestigasi. Jangan sampai ini akan terulang lagi. Di 2018 sudah pernah terjadi, satu korban meninggal. Kemudian banyak lagi yang luka-luka dan patah tulang di kanjuruan. Dan sekarang terjadi lagi 125 orang meninggal. Ini tentu tragedi bagi bangsa kita seperti itu. Baik, Pak Benny. Saya ke Pak Benny, terkait dengan polisi sebagai alat yang digunakan untuk keamanan di stadion, dalam pertandingan sepak bola Liga Indonesia. Ini sebenarnya tidak disebutkan dalam aturan FIFA yang menyebut stewards di sana dan juga mungkin dalam industri sepak bola dilakukan oleh pihak ataupun perusahaan security ataupun perusahaan keamanan. Seperti apa sebenarnya prosedur keamanan sepak bola di Indonesia ini melibatkan polisi aturannya? Ya, tentunya di sini kita harus melihat ada lapangan bola yang terbuka, tidak ada tembok, katakanlah tidak ada tribun tertutup dan sebagainya. Berbeda dengan yang dalam kondisi stadion yang tertutup. Ini model pengamanan tentunya juga akan sedikit berbeda. Nah, dalam konteks penggunaan peralatan juga harus disesuaikan. Tapi yang jelas, aturan FIFA itu pasti punya argumentasi kenapa tidak boleh menggunakan gas air mata, termasuk senjata api. Karena kita lihat stadion di luar negeri kan tertutup semua, sehingga akan bisa menimbulkan korban yang jauh lebih serius ketika menggunakan gas air mata atau terjadi letusan pendata api. Nah, dalam konteks di Indonesia, ini tentunya menjadi bahan evaluasi nanti. Kami juga akan menanyakan bagaimana koordinasinya dengan via penyelenggara, kemudian dengan instansi terkait, kemudian juga mengenai langkah-langkah antisipasi. Kalau terjadi, katakanlah keributan, itu langkah apa yang harus diambil. Ini nanti akan terungkap dari hasil supervisi kami. Tadi Kak Polri berjanji akan menyampaikan evaluasi ataupun hasil investigasi Polri secara transparan. Kita harapkan akan segera keluar dan disampaikan benar-benar secara transparan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, dan juga Mas Bambang Rukminto dari ISS, pengamat kepolisian, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Bapak-Bapak. Saudara Breaking News masih akan berlanjut. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas TV.